Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi dengan channel Dapur Seni Iblusina Kali ini Dapur Seni Iblusina karena kebetulan saya sebagai guru Untuk materi pelajaran pendidikan kreatif dan KWH ya Ini dari kelas 12 TKJ Kali ini saya akan memberikan materi tentang tebas ekstrim Nah ini yang sudah di materinya kan sudah di share di grup Itu namanya tebas ekstrim Nah hasil akhir dari tebas ekstrim bonsai kelapa ini hasilnya Nah ini sudah 95% jadi Untuk mencapai seperti ini ini perlu waktu, perlu proses Nah kita akan memulai tebas ekstrim Itu maksudnya biar bahan yang tinggi seperti ini Bisa langsung kerdil Jadi cara yang paling cepat adalah di tebas Kalau ngomongin lecil lama bisa bertahun-tahun Nah ini yang hasil bekas lepasnya nih Jadi dia langsung kerdil Karena salah satu indikator bonsai kelapa itu harus kerdil Semua bonsai itu tanaman besar dibikin kerdil Nah untuk kelapa caranya seperti ini Ada yang perlu ditanyakan? Lanjut ya, udah paham ya Oke jadi itu bagaimana proses tebas ekstrim yang benar Ikuti video ini Salam Literasi Terima kasih telah menonton! 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 terbuka nah habis dari pelepah yang paling tua nah habis ini mananya disini teruskan ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati